bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya sekarang saya sudah berada di kereta sedang dalam perjalanan menuju pulang ke Bogor dengan menggunakan via stasiun Bogor Jawa Barat Indonesia nah meski pemerintah Indonesia sudah resmi marang di balik lembaran tahun ini selama setahun ini ada hal-hal yang mendekati yang harus kita ketahui bersama dalam bimbingan belajar dari rumah Tok bersama saya Hans Abbott dan sebetulnya merupakan rangkaian dari inspirasi ramadhan 2021 dapat dukungan dari Nippon Paint, Floridina, Samsung Galaxy dan juga Mama Lemon dan saya Hans Abbott usah ingatkan untuk jangan lupa subscribe youtube channel saya Hans Abbott 1997 like share dan komen serta nyalakan notifikasinya untuk informasi lebih lanjutnya seperti apa dan tips yang pertama untuk anda yang ingin merayakan hari raya idul fitri dan juga aman di bulan ramadhan di rumah saja yang pertama harus rutin mengkonsumsi makanan dan minuman kuatan rumah sendiri dari sahur dan juga berbuka puasa selama satu bulan penuh dan yang kedua buat anda yang ingin mau beribadah tarawih dan juga hari raya idul fitri di tengah pandemi seperti sekarang ini lebih baik jangan beribadah tarawih dan dufitri di masjid terlebih dahulu ingat ibadah tarawih dan masjid maksud kami ibadah tarawih dan dufitri dari rumah saja menghindari kerumunan dan juga menghindari mobilitas yang ketiga tips yang ketiga adalah kita harus rutin berhemat meski baru-barunya pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan bantuan stimulus berupa gaji THR atau PNS13 pada tahun ini setelah setahun ditiadakan dan baru tahun ini dicairkan asalkan kita harus wajib untuk berhemat meski pemerintah Indonesia baru saja meresmikan pencairan THR dan juga gaji Panas nah ini sangat penting penting untuk kebetulan pokok hidup kita sehari-harinya nah yang keempat ada hal yang penting yang harus kita ketahui bersama yaitu rutin berolahraga dari pagi sampai sore hari dan yang kelima adalah wajib wajib takjir silahkan COD atau bikin takjir sendiri atau juga bikin takjir seadanya atau bagi yang mampu-mampu silahkan jangan keluar rumah di rumah saja bila anda diperlukan tetap patuhi protokol kesehatan yang ketat dan yang terakhir adalah jangan lupa ibadah berbanyak ibadah dan juga takde harus karena kalau kita membuat masalah siapa lagi nanti ibasnya datang wah bagaimana ini itulah tips-tips yang di rumah selama bulan ramadhan dan juga hari raya Idul Fitri nanti meski pemerintah pusat mengarang undik lebaran tahun ini selama setahun ini semoga Tuhan yang mahasiswa Allah subhanahu wa ta'ala diberikan ke kesehatan tempat yang merupakan kita semuanya saya jangan lupa subscribe channel saya bila bila tualifat wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh